Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Info kemerintah Riau hari ini bersama saya Denny Jaya Saputra Lembaga pengembangan terawati Al-Quran Provinsi Riau menggelar rapat kerja daerah sekaligus melunching Quran Center Provinsi Riau pada Ahad 11 Februari 2018 di Hotel Mutiara Merdeka Pekanbaru Hadir dalam acara tersebut Gubernur Riau yang diwakili oleh Seda Prof Riau Haji Ahmad Ijazi Ketua LPTQ Nasional Profesor Dr. Said Agil Al Munawar Kepala Kantor Wilayah Penderagama Provinsi Riau Haji Ahmad Supadi Asisten satu yang juga merupakan Ketua Umum LPTQ Riau Haji Ahmad Shah Harufi Kepala Bagian Kesera Provinsi Riau Rudi Hartono Kepala Bidang Penderagama Islam Zakat dan Wakaf Haji Muhammad Saman Ketua Harian LPTQ Riau Haji Asharinur dan seluruh peserta Rakerda LPTQ tahun 2018 Gubernur Riau yang diwakili oleh Seda Prof Riau Haji Ahmad Ijazi usai membuka Rakerda dan melunching Quran Center Provinsi Riau mengatakan melalui LPTQ Provinsi Riau diharapkan akan lahir program yang berorientasi pada cinta Al-Quran membangun serana dan prasana pengembangan Al-Quran dan tersedianya gedung yang representatif untuk LPTQ dan Quran Center Yang kita harapkan tentunya melalui LPTQ tersusun program-program kegiatan yang berorientasi kepada peningkatan cinta Al-Quran bagi seluruh masyarakat Riau dan ini sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Riau di mana PC Riau 2020 mengamanatkan agar Riau itu menjadi pusat perekonomian kebudayaan dalam lingkungan masyarakat yang agamis Nah, tema masyarakat agamis itu salah satu yang kita rumuskan dalam misi adalah bagaimana mengembangkan Al-Quran Nah, ini yang menjadi concern kita Yang kedua, tentunya kita berharap LPTQ bisa merumuskan program-program kegiatan yang berorientasi kepada peningkatan kualitas tilawah Al-Quran yang meningkatkan jumlah hapis-hafizah di Riau termasuk pemahaman peningkatan penerapan ilmu-ilmu Al-Quran seperti tafsir dan sebagainya sehingga betul-betul ini menjadi sebuah program yang berorientasi kepada peningkatan pemahaman dan kualitas Al-Quran Yang ketiga, juga termasuk salah satu program kita adalah membangun sarana-perasarana pembinaan dan pengembangan Al-Quran Malam ini kita melakukan launching Al-Quran Center yang sekarang ini fasilitasinya menggunakan APBD melalui dana hibah kepada LPTQ dan diharapkan ke depan kita bisa membangun sebuah gedung LPTQ ataupun Quran Center yang representatif yang bisa dijadikan sebagai pusat kegiatan pengembangan Al-Quran di Provinsi Riau Ketua LPTQ Nasional Prof. Dr. Syed Agil Al-Munawar selaku narsumber dan pembina pada Quran Center mengatakan Quran Center merupakan pusat kajian baik di dalam tilawahnya, tahfiznya maupun dalam pemahamannya Salah satu sarana yang malam hari ini launching adalah dibentuknya Quran Center Quran Center ini pusat-pusat kajian baik di dalam tilawahnya, tahfiznya maupun dalam pemahamannya kita harapkan inilah embryo nanti ke depan mungkin ada sekolahnya ada sekolahnya dari tingkat kanak-kanak bila perlu SD, SMP, SMA dan bahkan sampai dengan peguruan tinggi yang mengkhususkan untuk ulumul Quran karena tanpa itu kelihatannya kita belum bisa membuat satu program yang bisa menjaga menjaga kualitas yang pernah kita raih prestasi yang dulu pernah kita dapatkan makin tahun makin tahun di luar itu kalau tanpa ada pembinaan kita tidak bisa bersaing dengan daerah-daerah yang lain maka saya mendukung dan saya siap karena saya disini juga setiap bulan menjadi dosen di praskasar jana insya Allah kita dukung sepenuhnya sampai terwujud apa yang disita-ceritakan Kepala Kantor Wilayah Bintang Gama Provinsi Riau Haji Ahmad Subadi mengharapkan melalui rakerda LPTQ yang akan berlangsung 3 hari tersebut akan mengevolasi selalu mendetapkan program kerja untuk masa yang akan datang agar prestasi Riau dalam seni Al-Quran dapat kembali gemilang Pertama-tama kita melaksanakan rapat kerja LPTQ pada malam hari ini dibuka sampai 2 atau 3 hari ke depan ini saya berharap supaya rapat kerja ini betul-betul dimanfaatkan pertama untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja ataupun prestasi LPTQ selama ini seperti yang saya sebutkan tadi bahwa Riau ini kita selalu berada pada papan atas 10 besar atau kata istilah pak sekedar satu digit paling jauh kita pada angka 9 urutan 9 nasional tapi pada tahun lalu kita berada terlempar pada papan bawah bukan papan menengah tapi papan bawah tak punya prestasi sama sekali itu yang pertama yang kedua saya kira kita perlu merumuskan apa yang harus kita lakukan ke depan ya persoalannya kan sudah nyata prestasi sekarang adalah bagaimana kita meraih prestasi kembali tentu kita harus menyiapkan ya kori-kori ah yang handal karena prestasi itu didapatkan dengan SDM yang memadai salah satu upaya yang harus kita lakukan adalah ya melakukan pembinaan dan pelatihan dan Alhamdulillah malam ini kita launching Quran Center ya apa adanya yang kita lakukan saya kira ini upaya-upaya yang harus kita lakukan kerepahan untuk meraih kejayaan MTK ataupun LPT kembali pada tingkat-tingkat nasional pada masa-masa yang akan datang sementara itu Kepala Bidang Penderang Agama Islam Zakat dan Wakaf Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau Haji Muhammad Saman menyampaikan peserta rapat kerja daerah LPTK Provinsi Riau tahun 2018 berjumlah sebanyak 68 orang dari dari unsur pemerintah daerah Kabupaten Kota Kepala Kantor dan Kepala Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Kota Ketua dan Sekretasi LPTK C Provinsi Riau dan peserta Quran Center Rapat kerja LPTK Provinsi Riau tahun 2018 ini berjumlah 68 orang terdiri dari unsur pemerintah daerah Kabupaten Kota Kepala Kantor Kementerian Agama Kepala Seksi Bimas Islam Ketua LPTK beserta seletaris jadi 5 orang per Kabupaten Alhamdulillah hadir seluruhnya dan ditambah dengan launching Quran Center calon kafilah Provinsi Riau pada MTK di Sumatera Utara tingkat nasional mudah-mudahan dengan Quran Center ini program kerja LPTK berjalan jadi besok akan dibicarakan pertama adalah program kerja LPTK Kabupaten Kota kedua menyusun SOP standar operasional prosedur untuk pelaksanaan MTK, STK, Kabupaten Kota kemudian penetapan tuan rumah untuk MTK, STK tahun 2018 demikian info kemenariah hari ini saya Dini Jaya Sabutra Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!